Bismillahirrahmanirrahim Materi lanjutan yang ada di modul 9 Yaitu tentang Artikel Oke Oke ibu siap? Are you ready? Bapak semua? Yes Mari kita awali dengan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Yes diawali dari Pengertian A, N, and the Articles Apa itu pengertiannya? Pengertian A, N, the articles Adalah kata yang digunakan Untuk membatasi Pengertian dari noun Kata benda Gitu ya Jadi For example There is a hat on the table The hat belongs to my mother Ada sebuah topi di atas meja Yaitu topi milik ibuku A hat Nah topi ini masih umum Tidak spesifik Sedangkan di kalimat yang kedua The hat Karena topinya sudah dijelaskan di kalimat pertama yang di atas meja Oleh karenanya Keterangan the itu Bahwasannya Benda yang sudah disebutkan adalah Benda yang sudah diketahui Nah Artikel Terbagi dua Yang pertama definite Dan yang kedua indefinite Definite spesifik Indefinite tidak spesifik Nah Definite article Mari kita pahami The digunakan pada hal yang spesifik Telah jelas Ataupun telah diterangkan sebelumnya Gitu ya Jadi sudah diterangkan Contohnya apa Ada person Think Idea Gitu ya Orang benda Atau pemikiran Contoh ada person There is a boy in front of the library The boy is looking at me Think The sun is bright Gitu ya Kalau kembali ke person itu Boy itu sudah diketahui Jadi ya Anak laki-laki Yang ada di depan perpustakaan Nah tadi Think ya The sun is bright Meskipun Tidak ada kalimat sebelumnya Tentang matahari Nah Matahari Sudah diketahui Semua banyak orang Hanya ada satu matahari Oleh karenanya Penggunaannya Harus menggunakan Karena hanya satu-satunya Di dunia ini Idea selanjutnya Oke Tidak bisa Ter Ter-detect Atau abstract ya Contohnya The happiness of my mother Is important Kebahagiaan ibuku Itu adalah penting Gitu ya Nah Di sini The yang dimaksud inilah Kebahagiaan ibuku Oke Sedangkan kalimatnya Seperti ini Happiness is important Tidak jelas Kebahagiaan apa Ya Katalah Bahagia itu penting Tapi gak jelas Nah The digunakan juga bisa David article ya Countable noun Kata benda dapat dihitung Maupun uncountable noun Kata benda yang tidak dapat dihitung Contohnya Knife, chair, potato, tomato, book Etc The knife that I bought Is really sharp Contohnya ya Itu yang bisa dijumlahkan Pisau yang saya beli Itu sangat tajam Nah Yang uncountable nya Contohnya Bread, meat, rice, and money Gitu ya Bread, roti, meat Nasi Sorry Daging, rice, beras Money itu uang Contohnya Gimana The bread that I bought That morning Is fresh Gitu ya Oke Kalaupun yang tadi artinya The knife that I bought Is really sharp Itu Pisau yang saya beli Gitu ya Is really sharp Sangat tajam The knife nya itu berarti Countable Tidak bisa Apa namanya Bisa dijumlah Sedangkan yang bawah tadi Uncountable nya Ini gak bisa dijumlah The bread that I bought This morning is fresh Jumlah apa Rotinya gak bisa dijumlah Selanjutnya The bisa memiliki Dua cara pengucapan Contohnya Dibaca ketika kata benda Yang mengikuti Berbunyi vokal Di awal kata The Dibaca ketika Kata benda Yang mengikuti Bunyinya konsonan Di awal kata Contohnya For example The earth The hour The orange The end Sekarang kita lihat Pengucapannya Itu earth Berarti ininya Pengucapannya di The earth The earth The earth Nah hour gimana Karena bukan konsonan Apa namanya Bukan vokal ya Tapi pengucapannya hour Jadi the hour Jam ya The orange The end Nah sedangkan yang Pengucapannya pakai The The car The baby The girl Gitu ya Nah selanjutnya Coba kita pahami Indefinite article A atau N Digunakan pada hal Yang tidak spesifik Atau belum pernah Diterangkan sebelumnya Meliputi person Orang, think, benda Maupun idea Pemikiran Kata ini Hanya digunakan Sebelum singular Countable noun Kata benda Yang dapat dihitung tunggal Gitu ya Nah ini khusus Kata benda yang Tunggal Oke For example Contohnya She goes to English course Once a week Gitu ya Dia pergi khusus Bahasa Inggris Sekali seminggu Nah Gitu ya Seminggu itu bisa dihitung ya A week He is a teacher Dia seorang guru Nah Tidak He is teacher Dia guru Nah E ini tuh Seorang E Seorang guru Bisa Dimengerti ya Ibu bapak Linda is a student Linda adalah Seorang murid My mother gave me an orange Ibuku memberiku Sebuah jeruk Gitu ya Nah Untuk menggunakan Penggunaan E dan N E digunakan Untuk kata benda Dengan diawali Huruf bersuara konsonan Sedangkan E digunakan Untuk kata benda Yang diawali huruf Bersuara vokal Gitu ya Contohnya An orange Sebuah jeruk Oke An hour Sejam Satu jam Itu hour Tapi bacanya hour Makanya an hour Nah ini juga H Hannes Girl ya Tapi kenapa Pakai an Kenapa Karena dibacanya Anes Ananes girl Seorang gadis yang jujur An N Nah yang lainnya A car A chair A fresh A girl Gitu ya Nah tambahannya addition Zero article Tidak ada artikel E dan D Yang perlu digunakan Terhadap suatu Noun Kata benda Noun yang tidak Menggunakan artikel Nama-nama bahasa Olahraga Akademik Subject Nama-nama orang Negara Dan lain-lain Contoh ya Ada Can you speak English? Bisa kamu bicara Bahasa Inggris? Can you speak English? Gitu ya Yang kedua Do you play football? Nah kenapa Tidak pakai A football Kenapa? Karena dia Pertanyaan dan langsung Apakah kamu bermain Sepak bola? Do you play football? Gitu ya Yes Selanjutnya Ibu dan Bapak Saya Ingin Ibu dan Bapak Melatih diri Dengan Menjawab Pertanyaan yang Sudah saya buat disini Cukup mudah Ibu Bapak Ibu hanya menjawab Langsung saja Jawabannya apa? Misalnya Ini kan ada pilihannya ya Yang A Itu A Yang B D Yang C N Dan yang D No article Nah Ibu hanya Menulis Satu Misalnya A Dua B Misalnya Tiga D Atau Empat C gitu ya Jadi langsung Dijawab aja A A Dua B Tiga C Misalnya Oke Ada Sepuluh soal saja Ibu Semoga Kita dikuatkan Semua Bisa Belajar dengan baik Dengan cara seperti ini Dan ibu bisa ulang-ulang kembali Setelah ibu tahu jawabannya Mohon Ditulis di kolom komentar Gitu ya Ada sepuluh soal Jadi sepuluh jawaban Katakanlah Satu jawabannya A Gitu ya Dua jawabannya B Atau tiga jawabannya D Ya It's up to you Boleh Bebas Ya Sepertinya Penilaian Saya ambil dari Cara yang Unik seperti ini Ya Pahami dulu Videonya Lalu langsung diisi Sepuluh soal itu Apa jawabannya Oke Itu saja Dari Materi Tentang artikel Thank you so much For everything Semangat selalu Ibu bapak Dan saya yakin Semua bisa Thank you so much For everything Have a nice day Walhamdulillah Yurubillah Alamin Wassalamualaikum Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih